Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini mencatat realisasi investasi di Batanghari sejumlah 315 piliar. Angka tersebut tercatat sejak Jadwari hingga Juli tahun 2024, yang ke depan tentunya akan diusahakan untuk terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Penanaman Bodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Batanghari mencatat hingga Juli 2024 jumlah investasi yang masuk sebesar 315 piliar rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh fungsional perencanaan ahli badia DPM PTSP Batanghari Harrison. Harrison menjelaskan di tahun 2024, PMK Batanghari menargetkan jumlah investasi sebesar 450 miliar. Tercatat selama 2024 hingga bulan Juli, jumlah investasi yang masuk sudah menyentuh angka 315 miliar. Alhamdulillah, kita Batanghari ini sudah banyak investasi yang masuk, berarti kan iklimnya bagus di Batanghari. Secara umum kita lihat, dari DPM PTSP juga kita sudah membuat beberapa seperti peraturan-peraturan perda, perda insentif, dan kemudahan investasi sudah kita laksanakan mulai tahun 2019 dan ada perubahan di 2022 kemarin. Alhamdulillah sudah berjalan, tinggal kita penyusunan perbuknya, tapi sembari itu kita sudah mengikuti dari perda itu untuk perusahaan investasi. Kemudian juga tahun 2023 ini saya sudah membuat menyusun juga namanya SIG untuk UMKM di Batanghari, atau perusahaan-perusahaan juga bisa masuk di sana, SIG itu berupa portal aplikasi, nanti semua UMKM perusahaan bisa masuk di dalam itu. 2024 ini sampai dengan TW2, ini dari rilis BKPM, itu sudah di angka 315.572 miliar. Karena renja dari SKPD kita, dari Kabupaten Batanghari sudah hampir mendekati itu, cuman insya Allah kita berusaha lebih dari itu, karena di renja itu 450 miliar target untuk 2024. Diketahui, iklim investasi di Batanghari belakangan ini semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah investasi yang masuk ke Batanghari di tahun 2023 silam. Pada tahun 2023, DPM PTSP Batanghari mencatat jumlah investasi yang masuk sebesar 1,08 triliun. Hal ini sudah melampaui target daerah yang menargetkan sebesar 450 miliar. Dan di tahun 2024, jumlah investasi di Batanghari akan ditargetkan terus meningkat.